Bahkiai Jokonolo dimulai dengan arak-arakan dari Balai Dusun mengelilingi Jalan Dusun menuju Makam Bahkiai Jokonolo. Uniknya dalam arak-arakan ini, seluruh warga menggunakan pakaian ada Jawa. Warga juga membawa empat buah tumpeng ropyong, tumpeng dan ingkung serta sebuah kendi perisi air suci yang diambil dari sumber mata air bernama Sendang Candi. Sesampainya di kompleks makam, para sesepu desa kemudian melakukan tabur bunga dan penyiraman air dari Sendang Candi di atas makam Simbah Kiai Jokonolo. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dipimpin oleh pembuka agama setempat. Selesai berdoa, kemudian warga tanggung melakukan kembul bujono atau makan bersama. Ketua Panitia Acara, Rofik Zainudi mengatakan, sebuah prosesi rutin tahunan guna memperingati sekaligus memberikan penghormatan terhadap pepunden dusun kami yang bernama Simbah Kiai Jokonolo, yang dahulu telah bubak cita atau membuka lahan pemukiman. Harapannya, dengan kegiatan ini warga tanggung selalu diberi keselamatan, keberkahan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kegiatan kalau Pak Kiai Jokonolo itu suatu apresiasi dari warga, karena dulu memang adanya dusun tanggung itu, pengurban dari Pak Kiai Jokonolo. Awalnya Pak Kiai Jokonolo buka cita atau membuka lahan di daerah sini untuk jadikan pemukiman. Nah sampai saat ini, turun-temurun dari warga sendiri itu istilahnya membalas jasa beliau untuk, ya karena kita semua orang Islam, dengan pendoakan. Seperti itu, dan juga tradisi budaya yang leluhur kita itu, kita semua itu sudah jalankan. Kita mempertahankan tradisi leluhur yang selama ini agenda tahunan sudah kita jalankan. Selain kira budaya, dalam haul Simbah Kiai Jokonolo juga dikelar beberapa kegiatan, diantaranya pentas budaya kesenian dan juga pengajian akbar. Dian Setiawan, Temangung TV